Polda Jambi membidik pelaku penyalahgunaan narkoba dengan jeratan tindak pidana pencucian uang. Saat ini tiga kasus TPPU penyalahgunaan narkoba tengah didalami pihak Polda Jambi. Ketikapasan kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap oleh pihak narkoba Polda Jambi dalam putra pakaian 29 tas. Terdapat tiga kasus dijerat dengan tindak pidana pencucian uang, yakni kasus penyelundupan sabu seberat 8 kg dengan tersangka Rohit, kilogram sabu seberat 5 kg dengan tersangka Syuh Rizal Warta Aceh, dan seorang PNS Kepulauan Riau yang ditangkap membawa 1,2 kg sabu dan 12 ribu pil ekstasi. Ketiga tersangka petugas juga menyita barang bukti senilai miliaran rupiah, yakni berupa sebidang tanah dengan luas 259 meter persegi beserta bangunan, dua unit mobil merek Suzuki Futura dan Sedan, buku tambungan, serta buku apa harta linia. Direktur SRC Narkoba Polda Jambi, Kombespol Eka Wahyu Dianta mengatakan, ketiga tersangka telah dilimpahkan kekejaksaan negeri Jambi untuk menjalani persidangan. Ketiga pelaku akan segera diproses untuk dikenakan tindak pidana pencucian uang. Jeratan TPPU ini untuk memiskinkan pelaku narkoba sehingga dapat membuat efek jerah pada pelaku penyelagunaan narkoba khususnya di Polda Jambi. Untuk kasus TPPU terkait narkoba di wilayah Polda Jambi, kita saat ini sedang menangani tiga kasus yang sudah kita proses. Untuk satu kasus dengan tersangka Saudara Rohim sudah P21, tinggal tahap duanya. Kemudian yang dua sudah proses dan berdekas sudah diajukan ke CPU, atas nama Saudara Sufrisal yang kita tangkap di Aceh. Dan satu lagi Saudara Siungbing, ini terkait narkoba yang dari Rio kita tangkap, ini kita proses TPPU juga. Kemudian yang barusan kemarin, yang 1,3 kilo sabu dan 12.511 ekstasi juga kita proses. Proses lebih dalam terkait dengan TPPU. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!